Intro Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Terus jaga protokol kesehatan biar Indonesia segera terbebas dari wabah COVID-19. Bumi adalah planet tempat kehidupan berada dan sejauh ini merupakan satu-satunya planet yang memungkinkan untuk ditinggali makhluk hidup. Sebagai anggota tata surya, bumi melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan revolusi. Khusus untuk rotasi, tahun 2021 ini bumi berputar lebih cepat dari biasanya. Apa penyebabnya dan apa dampaknya terutama bagi makhluk hidup? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, 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 dan share ya teman. Terima kasih. Peredaran bumi Ini mengelilingi subuhnya atau porosnya dari arah barat ke timur disebut dengan rotasi bumi. Lama proses ini disebut sebagai kalah rotasi, yaitu selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Dari sinilah kita mengenal istilah 24 jam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi, yang sebagian menghadap matahari, dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, dan bagian yang lainnya mengalami waktu malam. Menurut catatan, perputaran bumi saat ini lebih cepat dibanding kapanpun dalam waktu 50 tahun terakhir. Hal ini berdasarkan penemuan ilmuwan yang menyebutkan bahwa rekor 28 hari tercepat atau terpendek terjadi pada tahun 2020. Ini karena bumi menyelesaikan rotasi di sekitar porosnya lebih cepat, sekian mili detik daripada rata-rata. Kejadian fisika merupakan alasan rotasi cepat ini terjadi, yang tentu menyebabkan dampak tertentu. Ini dia, fakta putaran cepat bumi tahun 2021. Cepat dan akan melambat Beberapa ahli berpendapat bahwa percepatan rotasi bumi di tahun 2021 mungkin disebabkan oleh mencairnya gletser selama abad ke-20, atau akumulasi air dalam jumlah besar di reservoir belahan bumi utara. Kedati bumi berputar lebih cepat saat ini, para ahli memperkirakan bahwa percepatan ini hanya sementara, dan bumi akan mulai melambat lagi di masa yang akan datang. Meski bumi berputar lebih cepat, sebenarnya fenomena ini tidak akan berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Dampaknya yang mungkin akan terjadi menurut ilmuwan lebih dari sisi teknologi seperti satelit, GPS, smartphone, komputer, dan jaringan komunikasi yang bergantung pada sistem waktu yang akurat. Muncul istilah kabisan Rotasi bumi yang cepat dan merusak penetapan waktu dapat diatasi dengan penambahan 1 detik kabisan pada akhir Juni atau Desember, sehingga waktu astronomi dan waktu atom kembali sejajar. Detik kabisan digunakan karena tren keseluruhan rotasi bumi telah melambat sejak pengukuran satelit yang akurat pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Menurut National Institute of Standard and Technology, sejak 1972, para ilmuwan telah menambahkan detik kabisan rata-rata setiap setengah tahun. Penambahan terakhir terjadi pada tahun 2016, ketika pada malam tahun baru, yaitu 23 jam 59 menit dan 59 detik. Saat inilah tambahan detik kabisan ditambahkan. Nah, karena bumi mengalami percepatan putaran, para ahli untuk pertama kalinya menyarankan tentang penggunaan detik kabisan negatif. Jadi intinya, kita tidak perlu khawatir dengan pergerakan bumi yang lebih cepat, kecuali jika pemendekan hari disebabkan oleh aktivitas manusia. Baik, sekian penjelasan tentang bumi yang berotasi lebih cepat pada tahun 2021 dan dampak yang menyertainya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.